Masih bersama saya Amanda Lia dalam Kompas Madiun. Saudara unggahan pada media sosial yang menyatakan becak listrik dari relawan Prabowo Gibran ditarik kembali usai diluncurkan Senin lalu viral di media sosial. Atas unggahan tersebut, Presiden Becak Listrik Indonesia pun angkat bicara. Menurutnya, becak listrik masih dilakukan pembenahan dan tahap pengurusan dokumen kemitraan sebelum diserahkan ke tukang becak penerimanya. Unggahannya berisi keluhan seorang kakek usai peluncuran becak listrik program Prabowo Senin kemarin viral di media sosial TikTok. Unggahan tersebut menyebut jika becak listrik yang usai diluncurkan tidak jadi diberikan ke tukang becak yang akan menerimanya dan ditarik kembali. Atas unggahan di media sosial yang viral tersebut, Presiden Becak Listrik Indonesia sekaligus relawan Prabowo Gibran, Nanik SD yang tidak membenarkannya. Menurut Nanik, kakek dalam unggahan video tersebut usianya adalah 63 tahun, sehingga belum masuk data dan akan menerima becak listrik pada gelombang selanjutnya. Sementara pada gelombang pertama yang diluncurkan saat kampanye oleh relawan Prabowo Gibran Senin kemarin, calon penerima adalah tukang becak yang berusia 65 tahun ke atas. Nanik menduga unggahan pada media sosial itu mengandung motivasi dari pihak tertentu. Nanik juga menegaskan bahwa becak listrik yang diluncurkan bukan ditarik, melainkan dilakukan perbaikan. Di samping itu, perlu dilakukan pengurusan dokumen-dokumen kemitraan. Rencananya becak listrik akan diserahkan usai pelaksanaan Pilpres, karena kini juga masih dalam tahap proses pembentukan Kooperasi Becak Indonesia. Dan teman-teman wartawan juga lihat, becaknya semua ada di sini. Jadi yang terdaftar kloter pertama, kloter pertama ini untuk Madiun Kota dan Kabupaten itu 56. 56. Jadi bapak itu belum masuk yang kloter pertama, dia masuk di kloter kedua, usia 65 tahun ke bawah. Bu, yang benar itu berarti ditarik atau tiapakan becaknya? Nah itu di sini itu loh, bukan ditarik, kan diperbaiki dulu. Satu diperbaiki, kan waktu kita dinggulun itu kan diperbaiki dua, kedua itu adalah, apa namanya, bapak becaknya kan harus latihan dulu. Kok tiba-tiba kita kasih, dia nggak bisa pakai gimana, ya kan ini kan makanya diajarin. Ketiga, sudah lah, kita ini tahun politik, nanti sudah dituduhnya macam-macam, ya tau? Nanti kita kasihkan, nantilah habis bilpres apa. Ini itu, melanjutkan yang kemarin, dengan dinggulun itu, disuruh datang ke Auri. Jalan Auri, untuk pelatihan becak. Dan dinyatakan dengan adanya becak atau enggak. Soalnya kemarin ada berita-berita tuh, kata, kering ngapusih gitu loh. Kan waktu dibulun itu kan didatangkan langsung dinaikkan lagi. Nah itu kan, beritanya itu kan, enggak karu-karuan sama orang-orang becak kecil ini. Sementara itu, 56 becak listrik yang akan diserahkan untuk tukang becak kabupaten dan kota Madiun, ditepatkan di gedung yang ada di Sidorejo, kecamatan Kebongsari. Becak listrik ini bukan gratis, semainkan program kemitraan yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto. Becak listrik ini hanya bersifat pinjam pakai. Pemakaiannya akan dikenakan uang sebesar Rp2.000 per hari untuk biaya perawatan. Nanik juga menyanggah, jika ada unggahan yang menyebut timnya menjanjikan uang saku kepada tukang becak pada peluncuran becak listrik Senin lalu. Terima kasih telah menonton!